Intro Kasih yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Isusku Menjelang hari suci pasca yang jatuh pada hari Minggu 31 Maret 2024 mendatang Gereja Santa Maria Ah Fatima Pekanbaru melalui pengurus Dewan Pastoran Paroki dan Dewan Keuangan Paroki Periode 2024-2027 Menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar lingkungan Gereja Santa Maria Ah Fatima Pekanbaru Jalan Ahmad Yani pada Senin pagi 25 Maret 2024 Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pastoran Paroki Gereja Santa Maria Ah Fatima Pekanbaru Pastor Romo Oto Asugian PR Didampingi jajaran pengurus inti DPP dan DKP Gereja Santa Maria Ah Fatima Pekanbaru Periode 2024-2027 Karya terbesar dalam hidupku Pengorbananmu yang selamatkan ku Engkau lah harta yang tak ternilai Yang kumiliki dan kuhargai Yesus engkau kukagumi Terima kasih yang terindra Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesus ku Pujian dari hatiku Selalu di setiap waktu ku Tidak pernah berubah Kasihku Kepadamu Karya terbesar Dalam hidupku Saat penyaluran bantuan ini Penelitia Hari Suci Pasca Juga menghadirkan fasilitas cek kesehatan gratis Yang meliputi cek kolesterol dan gula darah Bekerja sama dengan laboratorium klinik Prodia Ketua Seksi Sosial DPP dan DKP Gereja Santa Maria Afatima Pekanbaru Dr. Danang kepada Initif Iria menyebutkan Terdapat sebanyak 500 paket bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat Penerima bantuan ini diantaranya warga sekitar Gereja Santa Maria dan juga kepada lingkungan gereja Stasi Pembatuan Stasi Binjai Stasi Kulim Stasi Pasir Putih Serta lembaga pemasyarakatan wanita di Pekanbaru Bantuan ini kata dokter Danang Diperoleh dari umat dan sponsor secara sukarela berdasarkan gerakan hati Untuk berbagi kepada sesama sebelum Hari Raya Pasca BKA Jumlah Paket itu sekitar hampir 500 paket Kita sekarang di masyarakat sekitar gereja Lalu di lingkungan dan stasi gereja katolik Nah itulah untuk sementara Dan kita sih berharap bahwa untuk kedepannya jangkauan itu akan makin luas Apa-apa aja Pak? Ya? Paketnya apa aja isinya? Paketnya ya isinya terserang itu kebutuhan sehari-hari Nah kita tahu kan sekarang kan bahan-bahan kan Memang lingkungan gelapan Jadi ya kita memberi sebenarnya umat gereja katolik yang memberikan Untuk disumbangkan kita sebagai penyalur Rina lingkungan dua Rina lingkungan dua Serta masyarakat untuk memberikan untuk masyarakat Jadi dari masyarakat untuk masyarakat Nur Hayati 11 A1 Nur Hayati 11 A1 Nur Hayati 11 A1 Berikan kasihnya untuk manusia Sabadina lingkungan tua Karena itulah yang merupakan misinya Untuk memberikan kebahagiaan kepada Rina lingkungan 14 Ini tidak hanya di sini Ada beberapa tempat Cerita lingkungan 14 Kalau kita lihat ini hanya sedikit Ini adalah sebagian untuk langkah pertama Langkah selanjutnya sampai dengan Yohanes lingkungan 3 Sekian nanti itu akan disalurkan di beberapa Sampai ke pantai raja Keluarga samsuar lingkungan 16 Keluarga samsuar lingkungan 16 Keluarga samsuar lingkungan 16 Untuk hari ini dibagikan kepada siapa pasti Ibu Peronika Stasi Pembatuan Ibu Peronika Stasi Pembatuan Sebagai tetangga Apalagi yang berkebutuhan Seperti yang kuatakan tadi Tidak adalah langkah awal Renta Manik Stasi Pembatuan Yang akan ditingkatkan ke depannya Dan mudah-mudahan Pemberian orang yang semakin banyak Nanti bisa disalurkan Untuk membantu sebagai pelayanan karibat Terima kasih kepada Santa Maria Yang telah berpartisipasi Dengan warga RT1 Sampai dengan RT5 Yaitu RT1 RW1 Disini kami warga-warga setempat Sangat berterima kasih kali Dengan adanya Memberian sembako Kepada warga-warga Dan kami pula ada bekerjasama Dengan ibu-ibu Di gereja ini Ada pun pendantaan mengenai Ibu-ibu yang kurang mampu Sangat kami Dukung Dan seterusnya Kami juga disini Sangat juga berterima kasih kepada Pengurus gereja Yang berpartisipasi Dengan warga setempat Dari gereja Santa Maria Afatima Pekanbaru Ferry Antoni Ini TV Riau mengabarkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih